Oke teman-teman sebelum lanjut video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Makasih baru aja beres makan temen-temen nggak tahu makan ular apa ya Oh dia makan ular siton temen-temen dia baru beres makan ular siton lihat diurutnya masih gumpuk ya ular fitonnya kita coba biarkan dia menelan dulu ular fitonnya temen-temen banget galak sekali ini ukuran ular sebesar ini dan galak-galaknya temen-temen mantap ya habis makan ular fiton temen-temen Ayo 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 satu ekor ular sanca atau ular piton melihat tadi saya kira ini telur tapi ternyata ular piton yang dia makan temen-temen eh temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama abjah channel nah kali ini saya akan menunjukkan kalibus mengecek ular yang kemarin saya rescue dari tempat pemancingan ya memang itu adalah hutang dan sungai besar namun di tempat tersebut adalah salah satu tempat area dimana para pemancing itu senang mancing di sana temen-temen jadi karena para pemancing merasa takut dan resah karena sering dijumpainya ular King Cobra di sana makanya saya langsung ke sana kemarin untuk nge-rescue ular tersebut temen-temen nah hari ini saya akan mengecek bagaimana kondisi ular yang kemarin saya rescue dari sana dari tempat pemancingan ya kebetulan kemarin saya lihat banyak kutunya temen-temen karena kemarin nggak sempat saya buangin kutunya dikarenakan hari harinya udah semakin sore ya nggak keburu jadi hari ini saya coba untuk bersihin kutunya temen-temen Oke kita langsung saja cek ularnya nah ularnya ada disini temen-temen nah ini dia ularnya ini dia ularnya ukurannya masih remaja ya belum terlalu besar itu kemarin saya keliru temen-temen dikira saya lagi gendong telur ya nggak taunya dia habis makan ular fiton ular sanca namun sayangnya si ular yang dia mangsa itu dia muntahin temen-temen ya muntahin karena sudah bau ya akhirnya saya kubur oke kita coba keluarin aja ularnya wih lihat temen-temen ini pularnya ya yang kemarin dari area tempat dari para pemancing di sungai teman-teman setiap bunuh ular terbesar ini lihat King Cobra teman-teman ular terbisa tinggi untuk mematikan teman-teman heran para pemancing di sana merasa resah dan sangat ketakutan untuk tempat dengan ular King Cobra nah ini dia teman-teman terlihat banyak butuhnya ya ini merupakan butuh merupakan butuh butuh ciri khas ular alam atau ular hasil rescue itu banyak butuhnya teman-teman terlihat jelas ya butuhnya sangat banyak oke kita buangin aja butuhnya nah teman-teman sangat terlihat jelas ya ini kutu-kutu ular kutu caplak ini ciri khas ular alam itu pasti banyak butuhnya teman-teman seperti ini oke kita coba bersihin aja karena dia akan merusak kulitnya si ular teman-teman atau bisa nempel ke ular ular yang lain yang sudah lama di sini dipelihara dua dua hmm 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 ini sekilas kalau ini mirip laba-laba ya teman-teman kutunya itu hampir mirip dengan laba-laba nah bisa kalian lihat nah ini ini adalah kutunya teman-teman jelas ya sekintas mirip anak laba-laba ini sangat kuat teman-teman dia nempel di kulit si ular itu sangat kuat hemen tidak BEN nah ini ini adalah bekas kutunya ya teman-teman makanya kalau gular peliharaan itu banyak kutunya pasti dia akan merusak kulit si ular teman-teman nah dia akan rusak seperti ini ini adalah bekas kutu-kutunya ya nanti kalau setelah dia bersih sudah tidak ada kutunya si ular ini bakalan shading teman-teman atau ganti sisi kelama ya nah bekas-bekas kutu ini nanti jadi perlahan dia akan hilang teman-teman seiring dengan si ular ini berganti sisi oke kita cari siapa tahu di bagian badannya ada kutunya juga teman-teman nah ini ini juga sama bekas kutu-kutunya teman-teman sampai rusak seperti ini mengkriut ya mengkriut oke kayaknya aman teman-teman di bagian badannya nggak ada cuman tadi yang paling banyak di bagian kundak ini kundak si ularnya ya bagian badannya nggak ada cuman bisa bekasnya aja nah ini dia teman-teman ularnya ya ularnya sudah bersih dari kutu sudah saya buangin kutunya saya coba biarkan dia main-main dulu di luar karena King Cobra ini masih stress kayaknya teman-teman kenapa bisa stress karena kemarin pas dia lagi saya tangkap itu posisinya baru beres aja makan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman dia sudah merasa tidak nyaman ya kita coba masukin lagi dia ke kandang oke ya sudah berada lagi di kandang teman-teman ya sudah berada di dalam kandang lagi teman-teman oke dan dibawahnya masih ada satu ekor King Cobra teman-teman ini coet yang saya rescue dari bawah ulekan dan dapur rumah warga ya kayaknya mau setting teman-teman dan di atasnya ada si hijau gonyosoma obsesifalu ini jantan ya teman-teman betinanya lagi mau setting di bawah nah teman-teman itu dia tadi ular yang baru ya yang kemarin saya rescue sudah saya perlihatkan dan sudah saya bersihkan kutu-kutunya dan di belakang saya itu adalah si blok teman-teman si blok oke teman-teman oke teman-teman sekian dulu kegiatan saya kali ini ya nantikan kegiatan saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati